Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan The Rising Ronin Bonsai Ya, kali ini saya akan memberikan informasi ya tentang Sancang Ya, rahasia jenis DNA Sancang yang selama ini belum kita ketahui Halo to all my friends, get the spirit alwes This time Ronin Bonsai akan memberikan informasi tentang Sancang Premna Microbilla Yes, this is the secret type of Sancang DNA That has not been known until now Ya sahabatku semua, ini adalah batang Sancang Ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan Yang di sebelah kanan ini bisa dihitung ya, ruas daunnya Ada dua, ya, satu, dua, one, two Ya, you can see the leaf, only two Ruasnya ada dua, ya, ruasnya ada dua yang ini Ya, sementara yang ini ruasnya ada tiga Ini ada satu, dua, tiga One, two, three Ya, there are three kind of leaf in here Actually, when I'm recording this movie is to aim about the how cultivation of Premna Microbilla Jadi tujuan saya awal membuat rekaman ini adalah untuk temanya adalah budidaya Sancang Namun melihat hal ini Pada saat di pameran tabanan kemarin Saya bertanya kepada para petani bonsai tentang tiga ruas ini At the exhibition bonsai at tabanan I am asking to the all farmer bonsai from Javanese about this And they are loud Ya, mereka semua tertawa dan saya langsung diberi ucapan selamat They make a congratulation to me I am learning the new one Jadi ternyata, Sancang yang memiliki tiga ruas daun ini adalah Sancang yang dirahasiakan oleh petani bonsai di sebagian besar Pulau Jawa Kenapa? Kita simak di berikutnya So, in the one spot that there is a tree leaf of Premna Microbilla That is the top secret of the farmer at Almos in Javanese Okay, sekarang kita lihat ya Sancang miliknya Om KK bonsai We are now see the Premna Microbilla Belongs to Mr. KK bonsai He is famous for the root program and the branch program We see his Premna Microbilla Kita lihat Premna Microbillanya ya Lihat Sancangnya Mr. KK ya Di situ terlihat dua ruas semua Nah, itu sedang diprogram untuk akar dan batang itu oleh beliau Oleh Mr. KK Dua ruas Sama seperti Sancang kebanyakan yang kita miliki Jadi, Sancang yang memiliki tiga ruas daun ini ya Dalam satu titik ini adalah Sancang yang nantinya Akan membuat kerapatan suatu bonsai bisa menjadi lebih cepat Karena dia miliki tiga Tiga dipotong akan menjadi enam Enam dipotong akan menjadi sembilan Jadi, Premna Microbilla Dalam satu titik ini ada tiga Lepas akan menjadi lebih cepat Lepas, ketika kita membuat bonsai kecil, mamei atau besar bonsai Itu akan menjadi lebih cepat Dengan tiga Karena tiga menjadi enam Tiga menjadi enam Dengan tiga lebih cepat The density Jadi, untuk sahabatku semua Para bonsainer dan penikmat bonsai Seperti upload video saya sebelumnya Gunakan matamu dan mata hatimu Mata batinmu See and see Lihat di sekitarmu Check your bonsai Check your material Apakah Anda memiliki material bonsai yang memiliki tiga ruas ini? Itu adalah DNA yang sangat pas Untuk dikembangkan Oke, sahabatku semua And to all my friends Keep stay tuned with the rising Ronin bonsai Keep healthy and happy See you See you Sub indo by papel Sub indo by broth3rmax Terima kasih.